Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Wanujami Tandang Kabupaten Bogor raih penghargaan kategori maju bersama 6 kabupaten dan kota di Jawa Barat yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat serta Kota Cirebon Tidak sampai di situ Ketua P2TP2A Jawa Barat Neti Prasetyani Heriawan juga mengandugrahkan penghargaan khusus kepada P2TP2A Wanujami Tandang Kabupaten Bogor yang dinilai paling koordinatif Pemberian penghargaan ini diselenggarakan di Hotel Zodiac Jalan Kebon Kawung No. 54 Bandung Selasa 7 November 2017 Ketua P2TP2A Wanujami Tandang Kabupaten Bogor Eish Hidayat menyampaikan P2TP2A Jawa Barat sedang melakukan pemetaan terhadap kondisi P2TP2A Kabupaten Bogor Kota yang ada di Jawa Barat dengan 5 kategori Mulai dari rintisan menjadi tumbuh, tumbuh menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, dan maju menjadi prima Namun Kabupaten dan Kota sejawa Barat belum ada yang masuk ke prima Hingga saat ini memang di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat belum ada yang sampai ke tingkat prima Namun kami sangat berharap tahun depan P2TP2A Wanujami Tandang Kabupaten Bogor dapat terus menyelenggarakan layanan yang akan berujung pada sebuah kinerja layanan prima kepada masyarakat khususnya perlindungan terhadap perempuan dan anak Jadi sebetulnya Jawa Barat sedang melakukan pemetaan Pemetaan terhadap kondisi P2TP2A Kabupaten Kota yang berada di Jawa Barat Itu ada kategori, ada 5 kategori Yang paling rendah itu disebutnya rintisan Kemudian setelah itu dia naik jadi tumbuh Setelah tumbuh itu berkembang Kemudian setelah berkembang itu ke maju Dan yang paling tinggi adalah prima Tapi Kabupaten Kota sejawa Barat belum ada yang masuk ke prima Makanya kita harapkan mudah-mudahan tahun depan Kabupaten Bogor bisa memenuhi kriteria prima tersebut Kita sendiri belum tahu kriterianya seperti apa Tapi untuk yang maju itu ada 6 kabupaten kota Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung Apa yang ibu dan kawan-kawan harapkan di sini untuk ke depan Terkait dengan penghargaan yang baru saja Ya ini penghargaan ini tidak hanya meluru karena kinerja P2TP2A sendiri Tapi tentu dengan teman-teman di OPD terkait Termasuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah setempat Kita sudah punya gedung yang begitu hebat Kemudian ada kendaraan operasional Kalau yang tadi dikatakan molin dengan torlin itu adalah dari kementerian Itu kementerian pun tidak kepada seluruh P2TP2A memberikan kendaraan tersebut Lois menambahkan penghargaan yang dicapai ini juga Bagian dari kerjasama dengan OPD-OPD lain Dilingkup pemerintah Kabupaten Bogor Termasuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor Antara lain dukungan fasilitas kantor yang berupa Kendaraan operasional yang menjadi salah satu momentum peningkatan pelayanan P2TP2A Wanoja Mi Tandang Kabupaten Bogor Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dalam hitungan hari setelah menerima penghargaan P2TP2A Wanoja Mi Tandang Kabupaten Bogor Langsung menerima kunjungan komperatif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Karena mereka waktu melihat paparan saya di sana Saya sudah menyampaikan apa saja sih yang sudah dicapai oleh P2TP2A Kabupaten Bogor Langsung pada saat itu Kabupaten Bandung menemui saya dan mereka merencanakan untuk datang ke Kabupaten Bogor Kalau judulnya kan mereka ingin melihat bagaimana sih KLA Kabupaten Layak Anak Judul yang sudah diperoleh oleh Kabupaten Bogor Yang salah satu dari pendukung tercapainya Kabupaten Layak Anak adalah kinerja P2TP2A Indikatornya kan banyak ada 30 lebih indikatornya Salah satunya adalah bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan salah satunya Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung EM Sugaemah juga menyampaikan pihaknya ingin mengamati, meniru, dan memodifikasi berbagai ekspos program dan kegiatan, kebijakan, dan SDM yang terlatih termasuk pengolahan data yang terpilah di P2TP2A Wanuja, Mitandang, Kabupaten Bogor Jadi mudah-mudahan dengan Kota Bogor yang telah meraih anugerah Kabupaten Bogor yang telah meraih anugerah Kota Layak Anak tingkatnya dia Jadi kami Kota Bandung baru media Jadi sehingga kami punya keinginan untuk meraih prestasi yang memang sama minimanya dengan Kota Bogor dan Kota Depok Untuk itu hari ini juga kami ke Kabupaten Bogor dan insya Allah besok hari juga kami ke Kota Depok Dan kami mohon Bapak dan Ibu yang sudah menerima Walaupun teman-teman yang memang banyak pertanyaan atau ilmu-ilmunya yang sudah dilakukan kiat-kiat di Kabupaten Bogor ini untuk meraih prestasi yang lebih baik Itu sangat kami harapkan Dan di Kota Bandung ini tadi mendengar di Kabupaten Bogor ini 400 sekian ya Pak 435 435 Sangat luar biasa dan memang mungkin daerahnya juga sangat jauh-jauh Ketua P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor Eis Hidayat juga menambahkan Salah satu pendukung tercapainya Kabupaten Layak Anak adalah Kinerja P2TP2A Dengan 30 indikator di mana salah satunya adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor Terus berkomitmen memberikan pendampingan dan pelayanan tanpa diskriminasi responsif dan keadilan Dan meningkatkan mutu pelayanan di bidang perlindungan perempuan dan anak Termasuk memperkuat semangat relawan, integritas, dan kompetensi P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor Terus berkomitmen memberikan pendampingan dan pelayanan tanpa diskriminasi, responsif, dan berkeadilan Dan meningkatkan mutu pelayanan di bidang perlindungan perempuan dan anak Termasuk memperkuat semangat kerelawanan, integritas, dan kompetensi Karena pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan daerah Terus berkomitmen Ya, baru-baru, ya.